Halo guys, welcome to Anatek ID. Jadi pada video kali ini akan membahas iOS 16.5 yang akhirnya hadir resmi untuk public. Jadi ini salah satu yang terakhir, kemungkinan entah nanti akan ada 16.6 atau tidak. Jadi 16.5 ini adalah update yang cukup kecil, tapi memberikan experience terbaik terkait bug fixes, security, dan juga beberapa hal baru yang diberikan di aplikasi. Di Apple itu sendiri. Jadi aku sudah menggunakan yang versi RC yang pertama, lalu juga RC kedua, overall tidak ada bug yang mengganggu. Dan menurutku sih lebih cepat, lebih terasa experience-nya lebih oke juga, buka tutup aplikasi, lebih mudah. Dan dalam arti seperti adanya stuttering yang muncul biasanya di iOS 16.4 mungkin bagi beberapa user, setidaknya ini harusnya akan memberikan experience yang lebih baik. Di iOS 16.5 yang pertama yang baru adalah adanya New Pride Celebration untuk Watch Face dan juga iPhone wallpaper. Dan menurutku ini sangat menarik dan unik. Jadi ini bisa kalian pilih, ada dua, untuk dark mode dan juga untuk yang light mode-nya. Dan untuk animasinya menurutku sangat menarik diberikan di iOS 16.5. Kalian bisa lihat seperti ini wallpapernya, dan ketika naik, ada efek berubah dibandingkan lock screen dan juga dengan home screen yang ada. Jadi ini menurutku, kita akan tunggu mungkin di iOS 17 adanya wallpaper-wallpaper bawaan dari Apple. Hanya saja aku bukan penggemar wallpaper seperti ini ya, terlalu rame warnanya aku kembalikan terlebih dahulu. Selanjutnya yang baru adalah terkait Apple News App, di mana di Indonesia tidak ada ya sayangnya. Jadi di Apple News App ini adanya baru yaitu adanya Sports Tab. Jadi khusus terkait sports, khususnya di US dan beberapa negara yang ada Apple News-nya akan adanya Sports Tab. Selanjutnya untuk Apple Podcast, ini adanya bug fixes khususnya di CarPlay ya. Jadi kalau kalian di mobil menggunakan CarPlay, kalian suka mendengarkan podcast, sebelumnya ini beberapa banyak sering tidak ke-load. Jadi sudah di-improve dari Apple untuk memberikan yang terbaik di iOS 16.5 ini. Selanjutnya terkait screen time, ini adanya bug fixes dari Apple, di mana sebelumnya kadang ini tidak load sesuai dengan yang kalian inginkan. Dalam arti, kan bisa dinyalakan share across devices. Misalnya kalian satu account di iPhone, iPad, ataupun Mac, kadang tidak memberikan informasi yang sesuai dan bahkan kadang bisa ke-reset otomatis juga. Jadi kali ini di 16.5 sudah di-address dari Apple, jadi sudah bisa sinkronis lebih baik untuk screen time jika kalian nyalakan ini di seluruh device kalian. Lalu yang terakhir dari Apple juga mengatakan terkait spotlight ya, jadi spotlightnya sudah jauh lebih baik dan aku memang merasakan ini lebih cepat aja sih. Jadi kalau misalnya kalian search langsung, kalian bisa langsung search aja misalnya kalian membuka Instagram. Ini akan jauh sedikit lebih cepat dibandingkan sebelumnya, yang di mana beberapa pengguna juga melaporkan bahwa adanya bug di mana kadang keyboardnya ini tiba-tiba hilang di 16.4 sebelumnya. Dan juga terkadang tidak responsif atau tidak bisa di-click, jadi harus benar-benar balik ke home lagi untuk memaksimalkan penggunaan spotlight yang ada. Jadi di sini jauh lebih improve, jadi kalau kalian yang paling sering menggunakan search di spotlight app kalian, mungkin kalian suka cari-cari menggunakan search yang ada dari Apple. S16.5 sudah bekerja lebih maksimal. Jadi memang bisa dikatakan update kecil ya, jadi ada 5 poin saja dari Apple dan untuk security update-nya juga menurutku sangat penting. Karena Apple memberikan hal baru sekitar 39 security flow, di mana tiga-nya ini lagi aktif. Jadi sebaiknya kalian segera update ke 16.5, mau di iPhone, iPad, Apple Watch kalian juga, dan juga Mac yang terbaru, di Mac OS Ventura 13.4. Jadinya untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan, jadi Apple sudah memberikan security update yang terbaru. Jadi memang ini update-nya kecil, tidak terlalu besar karena mendekati iOS 17 juga, pastinya beberapa fitur akan diberikan di iOS 17 yang akan hadir nanti di WWDC 2023. Jadi untuk overall tetap saja kalian bisa update, untuk penggunaan baterai pun menurutku tidak ada perubahan signifikan. Jadi aku menggunakan iPhone 14 Pro Max yang biasanya dirasa tidak terlalu hemat juga, tetapi tidak terlalu boros juga. Dan overall sih aku tidak mendapatkan baterai yang aneh, bisa aku katakan untuk baterai penggunaannya cukup lah untuk sehari-hari. Dan dibandingkan 16.4, aku rasakan sedikit saja adanya perubahan, contohnya ini sedikit lebih hemat, lebih efektif juga. Tapi pastinya akan memerlukan waktu beberapa hari untuk maksimalkan penggunaan iOS terbaru di iOS 16.5 ini. Baik, itu saja yang share kalian. Bagaimana menurut kalian? Lalu saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang iOS 16.5. Dan tidak sabar juga bagaimana nanti adanya perubahan di iOS 17 yang akan segera hadir dalam waktu dekat. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.